Masih bersama kami pemirsa di kabar Kepri, monitoring dan evaluasi digelar pihak SMA Negeri 2 Singkop terhadap jalannya penilaian akhir tahun yang saat ini dilakukan secara luring. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengunjungi langsung kediaman para siswa, termasuk siswa yang berada jauh dari lokasi sekolah. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk melihat sejauh apa aktivitas dari para siswa saat ini. Melalui waka kurikulum SMA Negeri 2 Singkop, Sri Mulya Ningsi saat ditemui pada Kamis 18 Juli 2020 di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkop Selatan, Kabupaten Lingga. Ia mengatakan kalau penilaian akhir tahun yang dilaksanakan secara luring tersebut dikarenakan tidak semua siswa ada memiliki gadget atau akses internet. Sri Mulya Ningsi juga menjelaskan kalau monitoring yang dilakukan dari rumah ke rumah saat itu tidak hanya sebatas para siswa yang berada di Dabu saja, namun dilakukan juga pada siswa yang berada di lokasi jauh dari sekolah. Sebelumnya dikarenakan adanya wabah corona, siswa bersangkutan yang sebelumnya menyewa tempat tinggal di sekitar lokasi sekolah, terpaksa pulang ke rumah keluarganya di kampung dan melaksanakan program belajar dari rumah sejak Maret 2020 lalu. Salah seorang siswa yang saat ini berada di kampungnya berasal dari Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkop Selatan, Kabupaten Lingga. Meski harus menempuh jarak puluhan kilometer melalui Kecamatan Singkop Barat, pihak SMA Negeri 2 Singkop tetap melakukan monitoring ke tempat kediaman siswa tersebut. Dalam perjalanan saat itu pihak sekolah juga harus menempuh hujan dan melewati jalanan Tanah Merah untuk sampai ke tempat tujuan siswa berada. Di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkop Selatan, Kabupaten Lingga. Untuk penilaian akhir tahun ini kita melaksanakannya secara luring dikarenakan tidak semua siswa kita memiliki gadget dan akses sinyal internet pun terbatas. Kami dari pihak sekolah selama PAT ini melaksanakan monitoring dan evaluasi dari rumah ke rumah. Ini kita lakukan dari hari pertama sampai terakhir nantinya. Ada pun yang kita monitoring ini yang sekitaran sekolah dan juga murid-murid kita yang terpaksa balik ke kampung halamannya masing-masing dikarenakan COVID ini. Kami melaksanakan evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh aktivitas murid-murid untuk melaksanakan PAT. Dan tidak hanya siswa yang di sekitaran dapur, tapi kita juga memonitoring dari siswa-siswa kita yang jauh terpaksa balik ke kampung halamannya. Ini hari keempat kita melakukan monitoring ke tempat siswa kita yang jarak rumahnya dari sekolah sekitar 54 kilo. Ini kita lakukan meskipun perjalanannya cukup menantang harus kehujanan lewat hutan, jalanan becek. Tapi ini tetap kita lakukan karena ini bukti bahwa rasa sayang guru dan perhatian sekolah kepada peserta didik kita. Saya sangat berterima kasih kepada pihak sekolah telah datang ke kampung halaman saya dalam rangka mengevaluasi penilaian akhir tahun. Iman TV Kepri dari Lingga mengabarkan Sekolah tetap datang untuk mengevaluasi ujian akhir tahun.